Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 79. Pada hikmah nomor 79 ini, Imam Bukhari menuliskan, sedikit sekali ada waridat ilahiyat yang dihasilkan kecuali secara mendadak baghitatan. Agar supaya orang-orang ahli ibadah tidak mengaku bahwa waridat ilahiyat diperoleh dengan persiapan atau dengan ikhtiar. Kaum muslimin rahimakumullah, ada suatu anugrah dari Allah SWT yang dalam kitab hikam disebut al-waridat al-ilahiyat. Apa itu al-waridat al-ilahiyat? Tentu definisinya banyak, macamnya tapi banyak. Tapi intinya adalah anugrah dari Allah SWT yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang hamba. yang dimasukkan ke dalam hatinya, dimasukkan ke dalam jiwanya. Disebut al-warid, warid ilahiyat. Jadi apa tadi warid ilahiyat itu? Anugrah dari Allah yang dimasukkan ke dalam hati seseorang sebagai bentuk anugrah. Nah, anugrah ini jarang sekali diterima oleh orang-orang. Sekalinya dia diberikan, itu biasanya bersifat bagetatan. Seketika mendadak, tidak disangka-sangka. Jadi setiap orang tidak tahu kapan datangnya waridat, di mana datangnya waridat, dalam bentuk apa datangnya waridat, bagetatan. Kenapa singkatnya rahasia? Datangnya mendadak, singkat dan rahasia. Kenapa demikian? Supaya waridat ilahi tersebut tidak diklaim oleh orang-orang ahli ibadah, bahwa datangnya waridat tersebut akibat dari ibadahnya. Bahwa datangnya waridat tersebut karena istiadat, karena persiapan yang diperoleh tidak. Ya, mungkin seseorang melakukan ibadah sepanjang tahun, menaik gunung, masuk ke dalam kuah, lalu beribadah siang pagi dan malam. Tidak. Waridat Allah tidak disebabkan oleh hal-hal tersebut. Mungkin ada hal lain, tapi dalam konteks hikmah kali ini, waridat itu murni pemberian Allah kepada hambanya. Bukan karena istiadat persiapan yang dilakukan. Mungkin ada orang yang ingin jadi wali ibadah semangat. Dia lakukan banyak hal-banyak hal. Tetapi tidak jadi wali-wali itu. Tapi mungkin ada orang yang tidak niat jadi wali keluar rumah. Misalnya jalan-jalan di pantai, tiba-tiba di pantai dia melihat aurat wanita, perempuan telanjang, lalu, astagfirullahaladzim. Pasti ini kan dosa. Nah, dia harus tobat pada Allah. Ingat akan dosa, ingat pada Allah. Nah itu, ketika itu Allah menerima tobatnya, maka seketika itu dia menjadi orang yang suci, dalam artian dosa-dosa diampuni, seperti bayi yang belum lahir. Jadilah dia seorang wali ketiga. Saya ulangi. Sedikit sekali waridat ilahiyat itu datang. Pas datang, ilah baghdatan itu dengan cara mendadak, mengagetkan. Kenapa? Supaya orang-orang yang ahli ibadah tidak mengklaim bahwa warid ilahiyat yang mungkin diperolehnya karena persiapan-persiapan khusus yang dia lakukan itu sama sekali, bukan. Lalu apa itu waridat sendiri? Nah, waridat tentu banyak macamnya. Di antaranya adalah hidayah, ilham, mungkin seseorang panca atau indra kenamnya itu sangat tajam karena dapat ilham dari Allah SWT. Seperti sini. Kalau yang namanya waridat itu datang, baghdat, mendadak, tidak disangka-sangka seketika dan bukan karena hasil ikhtisat. Bukan karena hasil ikhtiar kita. Wa innama yafathun minal karimil wahad diadab murni dibukakan atau futuh dari Allah SWT yang maha mulia dan maha pemberi. Seandainya waridat ilahi itu diperoleh karena mujahadah, maka banyak ahli ibadah yang akan mengklaim datangnya warid ilahiya tersebut. Dalilnya mana? Yahtasubirohmatihi mayyasyau wallahu dhulfadlil azim Jadi Allah itu mengkhususkan rahmatnya kepada orang-orang yang dikehendaki. Kalau sudah dikehendaki oleh Allah mendapatkan rahmat, ya sudah. Baik dia melakukan ikhtiar atau tidak ikhtiar, Allah memberi, ya memberi saja. Karena apa? Allah beristifat alwah alwah alzat yang maha pemberi. Kalau alzat yang maha pemberi, pasti ada yang diberi. Siapa? Mayyaktasubirohmatihi mayyasyauh yaktasubirohmatihi mayyasyauh Orang-orang khusus yang dipilih oleh Allah untuk diberi waridat tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita dipilih dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang diberi waridat. Allahumma amin. Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'ul alim wa tub'alaina innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.